Tersangka arisan fiktif dengan korban ratusan orang mengaku nekat menghabiskan uang anggotanya karena terlilit hutang di bank. Tamiyati tersangka kasus arisan fiktif memastikan jika korban arisan fiktif lebaran terus bertambah hingga mencapai 400 orang. Untuk mendapatkan ratusan korban tersebut, Ibu Rumah Tangga warga Kembang Sri Ngoro ini dibantu oleh 20 koordinator untuk menyebarkan brosur paket arisan lebaran. Bapak, saya doang kembali dari hutang angkutu dan berlilip hutang terlalu banyak. Akhirnya jenis berkembali ini. Saya benar-benar minta maaf kepada semua yang ikut arisan. Juga pada semua keluarga, saya harus cuma memikin mahluk. Berarti uangnya untuk saya pakai buat menyuri hutang menutupi kekurangan yang kemarin. Berarti arisan ini sebenarnya ada ya, Pak? Atau Ibu Rumah Tangga warga berapa? Terima kasih telah menonton.